Bola panas kasus prostitusi yang menyeret Nikita Mirzani Rupanya kini kian mendulang babak yang baru Pasalnya, jika sebelumnya Nikita mengungkapkan bahwa dirinya tidak membutuhkan seorang pengacara Sehingga membuat pengacara partahisi hombing merasa dilecehkan Kini Nikita justru berbalik arah Diam-diam Nikita justru menunjuk seorang pengacara untuk mendampinginya Ada apakah dengan Nikita? Mengapa Nikita bak menjilat ludah sendiri? Mungkinkah ini sinyal bahwa kasus prostitusi tersangka F dan O Menyeret Nikita lebih dalam dan serius dari sekedar pembinaan di panti sosial? Pemirsa mari kita simak liputannya berikut ini Hari Senin kemarin, sebuah pemandangan mengejutkan mewarnai kasus prostitusi yang mengguncang Nikita Mirzani Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja pengacara Nikita muncul dan mendatangi markas Mabes Polri Dengan agenda yang mengurai teka-teki Ada apa gerangan? Belum pernah mengumumkan menggandeng pengacara? Mengapa kemarin tiba-tiba saja muncul pengacara Nikita? Usut punya usut, ternyata pengacara Nikita kemarin muncul Terkait proses BAP kasus prostitusi tersangka F dan O Yang ternyata kembali mengulik Nikita untuk dipanggil ke markas Mabes Polri Tapi alih-alih memenuhi panggilan pihak yang berwajib Nikita justru mewakilkan pemberitahuan ketidakhadirannya lewat sang pengacara Dengan alasan belum siap mental karena shock Jadi sedianya hari ini ya Nikita itu akan diperiksa Tapi karena kondisinya belum siap Karena dia masih shock dengan pemberitaan-pemberitaan dan kasus ini Jadi kita reschedule kembali jadwalnya Jadi tadi sepakat dengan penyidik BAP lanjutan Ini BAP lanjutan ya Jadi memang sebelumnya sudah ada BAP Jadi akan ada BAP lanjutan itu nanti insya Allah tanggal 28 Di sini ada kebijakan dari penyidik Dia boleh memilih tempat dimanapun Yang dia merasa nyaman Dia merasa rileks untuk dilakukan BAP Ada apa dengan Nikita? Masih segar tertoreh dalam ingatan publik Betapa pasca tertangkap pihak Mabes Polri Dan terseret kasus prostitusi Nikita tegas mengurai bahwa dirinya sama sekali Tidak berniat untuk menunjuk pengacara manapun Sehingga membuat Partahi si Hombik Yang sempat mengaku sebagai pengacara Nikita Sakit hati merasa dilecehkan Tapi sekarang apa yang terjadi dengan Nikita? Dan sebagai tambahan informasi aja Bahwa sampai saat ini Nikita belum secara resmi menunjuk kuasa hukum manapun Kalau Bang Partahi memang pengacara Nikita dulu ya Pernah megang Nikita Tapi sekarang Nikita belum meng-hire siapapun gitu Ini sudah menyangkut profesi kita Kita dilecehkan dengan seorang Nikita gitu ya Profesi kita dilecehkan gitu Pagi-pagi dia nelpon nangis-nangis Ke Bang Partahi Minta Bang Partahi membantu Ya kan? Kalaupun diminta sebagai kuasa Kami pun sudah tidak mau Kenapa? Saya sudah tidak respect Ya ini ya Ya Sudah jelas kan ya Ya Ini juga ngejelasin bahwa Nikita benar-benar sudah punya lawyer Ya Di segala apapun hubungannya dengan Nikita Terkait kasus ini Kami lah yang handle Ya Kami yang akan menangan Mau tak mau tegak teki baru pun mencuat Setelah sempat menolak butuh pengacara Mengapa kini Nikita justru merasa perlu Untuk menggandeng pengacara Benarkah Nikita telah menjelat ludahnya sendiri Karena konon terdesak bukti-bukti baru Yang dikuat tersangka F dan O Masih menjadi teka-teki Yang jelas kini pihak yang berwajib Tidak hanya berderap serius Menguat handphone tersangka F dan O Yang dituding sebagai mucikari Dan terancam di meja hijaukan Tapi pihak F dan O pun Tengah mengambil ancang-ancang Untuk menyeret memperkarakan Nikita dan PR Tak main-main Pihak tersangka F dan O pun Siap memperkarakan Nikita dan PR Dengan pasal 55 KUHP dana Dalam hal unsur penyertaan F dan O sampai saat ini kan Kemarin sudah memberikan biaya petambahan Dan yang jelas HP-nya F dan O itu sudah di-cloning Dan situ kan nanti kelihatan semua ya Komunikasi-komunikasi pada siapa saja Ya bukti-bukti yang kita sampaikan Apa yang di ucapkan oleh Klin saya kepada kami selaku kuasa hukum Bahwa keterlibatan NM itu Ya jelas Ya menentukan tarifnya Menentukan hotelnya Maka itu kita mendesak kepada pendidik Supaya mereka ini dikenakan pasal 55 KUHP Terkait pemberitaan yang katanya F adalah manajer Nikita sendiri Perlu Nikita luruskan Itu tidak benar Karena manajer Nikita adalah yang bernama Anti Dan sudah menjadi manajer Nikita selama 4 tahun belakangan ini Dia kan apa namanya Berada di tempat yang salah Ya kan Nikita gak tahu itu Ya pasti oke ini undercover penjebakan Tak pelak sebuah tanya pun bergulir Didesak pihak tersangka F dan O Agar turut diperkarakan Bahkan kembali harus memenuhi panggilan pihak yang berwajib Untuk menjalani BAP Mungkinkah Nikita terancam menaik status menjadi tersangka Menyusul tersangka F dan O Butuh waktu untuk menjawabnya Bahwa ada kemungkinan terjadi tersangka juga Itu kayak gimana Ya kalau harus jadi tersangka itu kan Harus ada beberapa bukti yang Ada beberapa bukti ya Konkret ya Ya jangan Aduh gak deh Ya itu urusan yang berwajib Yang mengerti tentang hukum Nikita kan buta hukum Nikita kan Tahu lah ya Kalau terberbintang itu Kalau kita mau masuk ke kamar Kan harus pakai key dong Kartu kan Kalau gak ketuk pintu Kalau gak ketuk pintu Gak mungkin langsung jegrek Buka gitu Makanya Ini sih cuma bisa bilang Kalau Nikita ada di waktu Dan tempat Dan tempat yang salah aja Gitu Kalau kita bisa menempedakan orang Tadi Jangan-jangan Sebenarnya menjadi otaknya Si PSK ini kan Si artis ini sebetulnya Dengan kemudian Memakai jasa orang lain Untuk mencari konsumen Bagi dia Kan begitu Pasal kemudian dia bebas Sementara si Si perantarannya Malah masuk penjara Kan lucu juga Sesaat lagi Was-was Masih akan kembali Mengentas kisah Para selebriti Menyambut Momen hari ibu Dengan setumpuk peristiwa Yang menguras emosi Jika Steven Rumangkang Harus menyimpan Kesedihan Pasca ditinggal Angel Karamoy Maka apa yang terjadi Di balik panggung Ketika kerinduan Soimah dan Mas Idayu Terobati di momen hari ibu Tonton terus Was-was Jangan kemana-mana Jangan kemudian 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 selamat menikmati